Halo, balik lagi dengan Edukator Millennial. Yuk, kita kembali belajar akuntansi lagi. Kali ini kita belajar mengenai cara menghitung biaya tenaga kerja langsung, atau yang bisa disingkat sebagai BTKL. Gimana nih cara menghitungnya BTKL secara sederhana ya? Ini ilustrasi atau contoh yang sederhana. Rumus untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung adalah total jam kerja kita kalikan dengan tingkat upah tenaga kerja. TK itu adalah tenaga kerja, bukan taman kanak-kanak ya. Oke, yuk. Langsung nih ke contoh kasusnya. Zaldi Company mempersiapkan anggaran BTKL untuk tahun 2022. Berapa anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung? Itu yang ditanyakan. Informasi yang diberikan, ini ada informasi tambahan yang bisa berguna ya, untuk kita nanti menjawab soalnya. Pertama ada rencana produksi. Di sini kita diberikan detail per triwulannya. Triwulan 1, 2, 3, dan 4, beserta dengan jumlah atau unitnya. Lalu ada informasi mengenai rencana jam tenaga kerja langsung per unit produk. Di sini ada dua departemen. Departemen A standar jamnya 2,5 dan untuk Departemen B standar jamnya itu 2,0 atau 2. Lalu informasi selanjutnya itu mengenai rencana tingkat upah. Untuk Departemen A tarif per jamnya adalah 800 rupiah. Untuk Departemen B tarif per jamnya adalah 900 rupiah. Lalu kita bisa langsung menghitung ya anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Oke, kita langsung saja nih ke penyelesaiannya. Pertama kita akan menghitung jam tenaga kerja langsung. Di sini kita membuat tabel seperti ini. Ada triwulan, ada jumlah unit, lalu Departemen A, ada Departemen B, dan jangan lupa juga untuk menghitung totalnya. Oke, untuk triwulan dan jumlah unit, ini angkanya didapatkan dari mana? Yap, betul banget. Ini ya, dari rencana produksi. Tinggal kita copy paste aja, lalu kita masukkan ke sini. Saya coba ganti warnanya supaya nanti kalian lebih melihatnya itu lebih enak gitu ya. Yap, setelah itu kita menghitung Departemen A dan Departemen B. Departemen A, standar jamnya adalah 2,5. Itu keterangannya ada di poin 2 sini ya. Rencana jam tenaga kerja langsung per unit produk. Oke, kita berikan warna yang senada juga. Di sini. Lalu kita hitung jumlahnya per Departemen A. Cara menghitungnya gimana, Kak? Caranya adalah tinggal dikalikan saja jumlah unit dengan standar jamnya. Ini kita kalikan ya. 7.000 kita kali 2,5 hasilnya adalah 17.500. Caranya seperti itu. Sampai dengan ke bawah sama semua. Ini berarti 6.000 dikali 2,5 hasilnya 15.000. Dan seterusnya. Nah, lalu jangan lupa jumlah ini juga ditotalkan. Maka hasilnya 65.000. Begitu ya. Selesai untuk Departemen A, kita ke Departemen B. Standar jamnya. Ini juga dari informasi soal. Kita dapatkan dari poin 2 untuk Departemen B. Itu 2,0 atau 2 aja ya ditulisnya. Dan untuk mendapatkan hasil jumlah ini. Ini adalah hasil kali dari jumlah unit dengan standar jam di Departemen B. Untuk mendapatkan hasil 14.000 ini, caranya adalah 7.000 kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 14.000 rupiah. Begitu pun ke bawahnya ya. Ini 12.000 dari 6.000 kita kalikan dengan standar jamnya 2. Hasilnya 12.000. Sampai dengan ke bawah. Dan jangan lupa ditotal. Oke, setelah itu kita menghitung total keseluruhannya nih. Antara Departemen A dan Departemen B. Caranya adalah, ini jumlah yang ada di Departemen A. Kita berikan warna. Kita jumlahkan dengan jumlah yang ada di Departemen B. Jadi, 17.500 kita tambahkan dengan 14.000, hasilnya adalah 31.500. Begitu pun ke bawahnya ya. Seterusnya juga demikian. Tinggal ditambah jumlah Departemen A dengan jumlah Departemen B, itu akan masuk menjadi total. Dan ini juga ditotalkan secara keseluruhan. Maka hasilnya adalah 117.000 rupiah. Udah deh, selesai untuk penyelesaian anggaran jam kerja langsung. Setelah itu, kita bisa menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Caranya, kita membuat tabel seperti ini. Oke, di sini ada keterangan triwulan. Ada Departemen A, ada Departemen B, dan ada total. Bedanya adalah, kalau di anggaran jam kerja langsung, Departemen A itu isinya ada standar jam sama jumlah aja. Tapi kalau di anggaran biaya tenaga kerja langsung, di sini per Departemennya kita harus memasukkan informasi jam, upah, dan jumlah per Departemen. Begitu ya. Yuk langsung aja nih, kita ke cara menghitungnya yang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Departemen A. Di sini ada jam, ada upah, dan jumlah. Jamnya itu dari mana ayo keterangannya? Good, betul banget. Ini keterangannya adalah dari jumlah Departemen A. Kita beri warna ungu lah ya. Nah, kita masukkan aja langsung. Kita copy paste ke sini. Untuk keterangan upah, ini dari mana angkanya? Good. Oke, kita ganti warna yang ini ya. 800 itu adalah ini ya, dari rencana tingkat upah per Departemen A. Dan untuk jumlahnya, ini tinggal dikalikan aja. Jam dikali upah, maka 17.500 dikali 800 adalah 14 juta rupiah ya kalau dihitung. Tapi di sini kita hilangkan 0,3 jadinya 14 ribu aja nulisnya. Begitu pun seterusnya. 15.000 dikali 800 adalah 12.000. 12.500 dikali 800 adalah 100.000. 20.000 dikali 800 hasilnya 16.000 rupiah. Kemudian jangan lupa di total secara keseluruhan. Departemen B juga demikian, sama ya. Jamnya itu kita copy paste dari informasi, kita ganti warnanya. Nah, dari sini ya, dari jumlah yang telah kita hitung di poin 1. Di poin anggaran jam kerja. Oke, tinggal kita turunkan. Upahnya, upahnya taunya dari mana nih angkanya? Upahnya kita dapatkan dari soal ya, yang rencana tingkat upah itu. Kalau Departemen B itu ternyata 900 loh. Yaudah, jumlahnya tinggal kita kalikan. 14.000 dikali 900 hasilnya 12.600. Ini hilang 0,3-nya ya. Kemudian, begitu pun seterusnya. 12.000 dikali 900, 10.800. Sampai dengan seterusnya. Jangan lupa di total. Dan jangan lupa juga, kita juga menghitung total keseluruhan. Total dari Departemen A dan Departemen B. Berarti, 26.600 itu hasil dari penjumlahan 14.000 dengan 12.600. Gitu caranya ya, untuk mendapatkan angka total keseluruhannya. Total keseluruhan per triwulan. Nah, seterusnya juga demikian. 12.000 ditambah 10.800 hasilnya 22.800 dan seterusnya. Jangan lupa juga untuk menjumlahkan semuanya nih. Totalnya ya, petriwulan menjadi total keseluruhan. Hasilnya 98.800. Oke, selesai ya. Kita sudah mendapatkan anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Semoga bermanfaat dan see ya. Selamat menikmati. Terima kasih.